Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Rendah hati, hemat, dan sederhana Nah, kita lebih difokuskan pada kajian ayat Al-Quran Nanti kita akan memahami ada hukum bacaan Al-Samsiyah dan Al-Qamaryah Lalu Mufrodat dari ayat-ayat yang kita bahas Lalu kita memahami kandungan isinya Tujuan kita agar kita lebih mencintai Al-Quran Agar kita juga menjadi anak yang rendah hati dan santun Menjauhi sikap sombong atau takabur Menerapkan hidup hemat dan berlaku hidup sederhana Nah, ini dalil tentang rendah hati dan hidup sederhana Dalil nagli dari surat Al-Furqan Nanti kita akan menerjemahkan ya Jadi yang penting kita tahu dulu bahwa dalilnya surat Al-Furqan ayat 63 Nanti kita akan menerjemahkan Kemudian kaitannya dengan sikap sederhana atau tidak boros ya Atau hemat itu surat Al-Isra ayat 27 Saya kira kalimat ini sering kita dengar ya Al-Mubadzir Al-Mubadziri atau Al-Mubadzir itu maknanya boros Inal-Mubadziri ini sesungguhnya Pemborosan itu atau orang-orang yang boros itu Ikhwanasyayabi Saudaranya setan Nanti kita bahas lebih lanjut Nah, lalu kita memahami hukum bacaan Al-Samsiyah dan Al-Komaryah Jadi Al-Samsiyah itu hurufnya ada 14 Mulai dari Contohnya Ini Al-Samsiyahnya bertemu dengan huruf Nun Jadi bukan dibaca Bukan begitu tapi Binaslamnya tidak dibaca Begitu juga Al-Hakumut Takasur Al-Hakumut Takasur Bukan Al-Hakumut Takasur Bukan begitu Kalau Al-nya Al-Hak itu Al-Komaryah Al-Hakumut Takasur Al-Hakumut Takasur Sedangkan At-Takasur Itu Al-Samsiyah Jadi intinya gampang sekali Untuk mengetahui ciri-cirinya Kalau Alif Lamnya tidak disukur Setelah Alif Lam itu hurufnya ditasdir Pasti itu Al-Samsiyah Jadi misalnya An-Nas At-Takasur Coba bandingkan dengan Al-Komaryah Terdiri dari huruf A-Ba-Ta-A-Ba-Ja-A-Kho-A-Gho-Fa-Kho-Kamah-Wahaya Misalnya kata Inna A-A-Tayna Kal-Kaw-Sar Kal Al-nya dibaca Al-Kaw-Sar Seandainya berdiri sendiri juga Al-Kaw-Sar Bukan Ak-Kaw-Sar Bukan begitu Tapi Al-Kaw-Sar Bukan begitu Tapi alnya dibaca Nah coba perhatikan Ini alif lamnya Lamnya disukur Setelah alif lam Buruhnya tidak ditasdir Ini jilat jiri-jiri yang umum Yang bisa kita Perhatikan di ayat-ayat Al-Quran Baik Baru sekarang kita memahami Terjemahnya Wah terjemahnya Dan ibadu Amba-hamba Ar-Rahmani Tuhan Yang Maha Pengasih Al-Ladina Adalah Atau itulah Yang sunah orang yang berjalan Ala diatas Al-Arti bumi Haunan Dengan rendah hati Wadan Iza apabila Khotobahu Khotobahumu Atau Khotobahum Menyapa mereka Al-Jahiluna Orang-orang bodoh Mereka mengucapkan salam Dengan kata-kata yang menyejukkan Kata-kata yang mensejahterakan Kata-kata yang tidak menyakitkan Di luar biasa Orang Islam itu Diajarkan oleh Allah Untuk bersikap Rendah hati Sekalipun dicacimaki Dihina Orang yang beriman itu Orang yang Baik itu Adalah orang yang Tidak membalas Kejahatan dengan Kejahatan Jadi inilah Hebatnya Orang Islam Yang memiliki Sifat rendah hati Berikutnya Di dalam surat Al-Isra Ini kaitannya dengan Jangan berbuat boros Inna Sesungguhnya Al-Mubadzirina Orang-orang yang Boros Kanu Adalah Orang-orang yang Boros Ikhwana Saudara Assyayatini Setan Assyayatini Al-Samsiyah Wadan Kana adalah Assyaiton Syaiton Al-Samsiyah Setan ya Artinya Lirabdihi Kepada Tuhannya Kaburah Mereka sangat Ingkar Nah jadi disini Terlihat Al-Mubadzirina Itu Al-Mubadzirina Komaryah Al-Assyayatini Dan Assyaitonu Al-Samsiyah Jadi demikian Anak-anak Kita sudah belajar Di dalam dua surat Ini surat Surat Al-Furqan Ayat 63 Dan surat Al-Isra Ayat 27 Al-Furqan 63 Terkait dengan Sifat Renggahati Sedekan Al-Isra Ayat 27 Adalah Bersikap Hema Nah Terakhir Pantung Lagi Di semak-semak Tumbuk Melati Sangking Pakai bunga Melati Bunga mayang Jatuh Diserambi Jadilah Anak Yang Rendah Hati Disayang Allah Dan Kanjeng Nabi Jadi Kalau Pengen Disayang Allah Dan Kanjeng Nabi Jadilah Orang Yang Rendah Hati Menyapa Teman Di Kota Pati Mandi Peluh Karena Mendaki Orang Beriman Itu Rendah Hati Jauh Dari Sifat Iri Dan Degi Kemudian Semangat Belajar Tetap Anak Bunga Selasih Tumbuh Dibelukar Terbangnya Cepat Burung Sikatan Terima Kasih Ananda Rajin Belajar Tetap Semangat Dan Jaga Kesehatan Demikian Anak Semoga Bermanfaat Terima Kasih Subhanat Allahumma Wabih Hamdika Asyadu Alayla Ima Anta Astagfiru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh